Halo semuanya, nama saya Linda Lin Saya memiliki seorang putra berusia 5 tahun Namanya Jason Zaman now ini menuntut setiap anak untuk menguasai bahasa lebih dari satu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mandarin Nah kebetulan karena saya memang bisa berbahasa Mandarin Saya mengajarkan anak saya yaitu Bahasa Mandarin Ketika Jason berusia 2 tahun, saya masukkan ke sekolah yang berbahasa Inggris Tentunya dengan harapan Jason bisa berbahasa Inggris juga Nah yang terjadi ketika fase usia 2 atau 3 tahun Dimana anaknya menyerap sekali banyak sekali kuasa kata Ada cerita lucu yang terjadi ketika Jason gabungkan kedua bahasa Yaitu Inggris dan Mandarin dalam satu frase Seperti apa ceritanya? Saksikan video berikutnya Jason,今天要不要吃 putrao呢? Ni最喜欢的 putrao? My first temunächst Hari-mail aku tidak. Saya tidak. Saya tidak seperti untuk membuat putrau It propaganda Viwengundangannya 저� Relations secairaknar Selamat berikutnya Ayahu Terima kasih. Natasha Maya Teree Jadi Sensei I, Libat 2, Libat 3, Libat 1, Libat 2, Libat 3 Teman-teman sudah saksikan cerita lucunya itu Dimana Jason menggabungkan bahasa Inggris dan Mandarin dalam satu frasa Kita tahu kalau bahasa Mandarinnya Rabu adalah Libat, san yang artinya hari ketiga San itu artinya ketiga Hari Senin itu adalah hari pertama Selasa hari kedua Dan Rabu adalah hari ketiga Makanya dikatakan Lipai San Dan Jason mengatakannya dengan Lipai Tree Itu dia cerita lucu dari anak saya Semoga ini bisa menghibur buat anda semua Jangan lupa like, subscribe dan juga tekan lonceng Untuk mendapatkan video terbaru dari kami Bye bye Sampai jumpa